Tak terima dituduh ilegal ribuan guru honorer di Kabupaten Garut menggelar unjuk rasa hingga mengakibatkan lumpuhnya aktivitas belajar-mengajar. Unjuk rasa juga dilakukan ribuan pegawai honorer di Kabupaten Karawang yang menolak tes CPNS tahun 2018 serta pembatasan usia untuk persyaratan mengikuti tes CPNS. Ribuan guru honorer di Kabupaten Garut kembali mogok masal mengajar selasa pagi. Mereka memilih unjuk rasa demi menyuarakan aspirasinya dengan mengepung kantor DPR di Garut. Selain orasi, Masa juga membawa berbagai bentuk poster hingga keranda mayat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terkait pernyataan pejabat dinas pendidikan yang menyebut tenaga honorer sebagai guru ilegal. Dalam orasinya, Masa meminta agar pemerintah daerah mengeluarkan SK sebagai bentuk legalitas terhadap tenaga honorer. Meski sebagian tenaga honorer diangkat oleh kepala sekolah bukan oleh bupati. Jangan sampai menyebutkan ilegal. Yang disebut ilegal itu yang seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah tuntutan dari para honorer itu sendiri gitu. Untuk mendapatkan SK dari bupati itu adalah yang memang tadinya yang diangkat oleh para bupati. Yang diangkat oleh bupati. Sedangkan yang oleh diangkat oleh para sekolah-sekolah itu tolong ilegalkan juga oleh bupati. Pemerintah daerah berjanji akan mengeluarkan SK penugasan untuk tenaga honorer ini dalam waktu dekat. PLT Kepala Dinas Pendidikan yang melontarkan pernyataan honorer guru ilegal juga akan dicopot dari jabatannya. Sementara itu ratusan guru honorer yang mengajar di sejumlah sekolah dasar sekecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat selesai pagi menggelar aksi unjuk rasa mogok kerja. Aksi tersebut digelar karena di tahun 2018 ini, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbihkan Permen PAN tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS serta pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Adanya Permen tersebut dirasa sebagai bentuk ketidakadilan terhadap guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 35 tahun. Jadi tujuan kami disini itu dalam rangka ingin menuntut keadilan untuk guru honorer terutama untuk yang kategori 2. Jadi untuk guru-guru diterbitkannya S-40. Lalu gaji honorer lebih dimanusia untuk WMR. Karena kan gajinya itu rata-rata antara Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan. Unjuk rasa juga dilakukan ribuan pegawai honorer di Kabupaten Karawang. Unjuk rasa dibicu oleh Peraturan Menteri soal pembatasan usia kepesertaan pegawai honorer sehingga mengakibatkan pegawai honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS. Permen PAN-RB ini dirasa sangat merugikan pegawai honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun hingga puluhan tahun namun tidak bisa mengikuti tes CPNS. Ribuan pegawai honorer ini juga menggeruduk kantor Satuan Polisi Pambung Praja untuk mengajak pegawai honorer Satpol PP untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Akibat aksi unjuk rasa pegawai honorer ini mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Tim Liputan, Transmedia